Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Indonesia mendapatkan pulau baru Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pada 2017 Indonesia mendapatkan tembahan pulau baru di Aceh Barat sana yang luasnya 2000 kali dari Pulau Sipandan dan Likitat yang terlepas dari Indonesia Sayangnya menurutnya orang tidak pernah menyebut atau memberikan pujian atas pengakuan perserkatan bangsa-bangsa terhadap adanya pulau baru tersebut Berbeda ketika dua pulau yakni Sipandan dan Likitat yang lepas dari Indonesia publik bersuara keras dan menganggap pemerintahan gagal dalam menjaga aset dan teritorial Indonesia Mahfud MD tidak menyebut secara rinci tambahan pulau yang dimaksud Namun berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2017 lalu Indonesia secara resmi melaporkan 2590 pulau bernama ke PBB sehingga pulau bernama di Indonesia bertambah menjadi 16.056 pulau dikutip dari website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2017 lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama delegasi Republik Indonesia yang diketuai Kepala Badan Informasi Geospasial menghadiri 30 Session of the United Nations Group of Expert on Geographical Names atau UGEN dan 11 tahun Session United Nations Conference of the Standardization of Geographical Names yang berlangsung pada 7-18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat UGEN melalui 24 devisi geografis atau linguistik dan kelompok kerja menangani masalah pelatihan digital file data dan gazetteers sistem romanisasi, nama negara, terminologi, publisitas, dan pendanaan serta pedoman topo mini tujuan UGEN bagi setiap negara adalah memutuskan pembukaan nama geografis berstandar nasional melalui proses administrasi yang diakui oleh National Names Authority dari masing-masing negara dan didistribusikan secara luas dalam bentuk standar nasional seperti gazetteers, atlas, basis data, berbasis web, pedoman topo mini, atau nama, dan lain-lain sebagai dasar perlunya standar realisasi global nama geografis UGEN mengutamakan pencatatan nama lokal yang digunakan dan mencerminkan bahasa dan tradisi suatu negara sesuai dengan mandat peraturan presiden republik indonesia nomor 116 tahun 2016 badan informasi geospasial saat ini merupakan National Names Authority dari indonesia yang menggantikan tim nasional pembukaan nama perupa bumi yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden republik indonesia nomor 112 tahun 2006 kementerian kelautan dan perikanan bersama dengan badan hukum informasi geospasial dan kementerian atau lembeka terkait bertanggung jawab bersama-sama terhadap data pulau yang siap untuk didepositkan ke perserikatan bangsa-bangsa Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut atau PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan Bramantia Shatyamurti Purwadi Bramantia menambahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertugas dan berperan aktif dalam kegiatan toponimi validasi dan verifikasi pembakuan nama pulau-pulau kecil yang telah dimulai dari tahun 2005 sampai 2017 Sejak tahun 2015 hingga bulan Juli tahun 2017 Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk diapa dilaporkan ke PBB pada sesi kesebelah sidan angen ini sehingga total pulau Indonesia yang telah bernama bertambah menjadi 16.056 pulau Jumlah ini merupakan penambahan dari 13.466 pulau yang telah didaftarkan pada sesi ke-10 sidang angens di tahun 2012 Kedepannya jumlah pulau Indonesia yang sudah bernama masih bisa bertambah dikarenakan belum seluruh pulau-pulau kecil yang telah divalidasi dilakukan verifikasi pembakuan nama pulaunya Selain berpartisipasi aktif dan melaporkan jumlah pulau bernama Indonesia dalam sesi ke-11 UNCSGN pada sesi ke-13 bidang angen ini anggota delegasi Republik Indonesia juga mengikuti sebanyak 7 working group termatis dan menjadi pemateri di dalam kegiatan tersebut Lantas, berapa jumlah pulau di Indonesia saat ini? Data terbaru yang dimiliki Indonesia hingga saat ini mengacu pada data Direkturat Toponimi dan Batas Daerah Dijen Binaatwil Kemendagri Jumlah pulau hasil validasi dan verifikasi sampai akhir tahun 2019 sebanyak 17.491 Namun jumlah tersebut masih perlu ditelak haula sebanyak 470 pulau dan diverifikasi ulang oleh Kemendagri sebanyak 482 pulau Sedangkan jumlah pulau yang sudah terverifikasi yaitu memiliki nama, koordinat, dan poligon sebanyak 16.684 pulau Jumlah pulau yang dinyatakan valid setelah ditelak ha sebanyak 17.162 per April 2020 menyisakan 229 pulau yang masih akan ditelak ha Dalam rapat koordinasi penyamaan resepsi jumlah pulau di Indonesia tahun 2020 secara virtual Rapat penyamaan persepsi jumlah pulau disepakati bahwa data pulau sampai dengan tahun 2020 adalah 16.671 berdasarkan data resmi yang sudah dilaporkan dan didasarkan ke PBB Sebelumnya, Mahfud MD membanta anggapan kalayak ramai soal lepasnya pulau Sipandan dan Ligitan adalah bukti bahwa pemerintah tidak mampu menjaga kedaulatan negara Menurutnya, permasalahan pulau Sipandan dan Ligitan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pertahanan negara Mahfud menjelaskan permasalahan lepasnya dua pulau yang berada di Selat Makassar tersebut sebatas sejarah dan juridis Kadang kalah kita selalu mengeluh Indonesia ini tidak mampu menjaga kedaulatan Kita sampai kehilangan pulau Sipandan dan pulau Ligitan Saya kira kehilangan Sipandan dan Ligitan itu soal heroistik Soal yudiris bukan soal pertahanan Kata Mahfud MD Andangi Andangi 10 M 21 23 Terima kasih.